Halo guys, kembali lagi di channel saya Nah jadi di video kali ini, gue bakalan membahas mengenai surat yang dikirimkan oleh King Kingdom 1930 kepada King atau Officer Kingdom 1939 Untuk mereka ajak bersekutu di KPK 2 nanti Tapi, di surat ini benar-benar membuat saya geram Dan warga Kingdom 1945 membacanya, pastinya juga akan sangat geram Nah bagaimana isi suratnya itu? Langsung aja kita lihat ya Nah jadi surat ini dikirimkan langsung oleh Solo Leveling X ya Jadi siapa sih itu? Mungkin kita coba lihat dulu ya orangnya ini siapa ya Nah jadi Solo Leveling X itu berada di aliansi SCLA ini ya Nah kalau menurut banner yang ada di aliansi SCLA ini ya Ternyata Solo Leveling X itu adalah King di Kingdom ini ya Wow, jadi ternyata memang dia itu King asli ya Bukan Oknum yang memang ingin membuat suasana itu menjadi kacau Jadi terbukti ya, memang dari Kingnya langsung ya mengirimkan surat tersebut ya Oke, mungkin tanpa basa-basi lagi kita langsung aja baca suratnya ya Nah jadi suratnya ini dia tulis dalam bahasa Inggris ya Tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena suratnya udah saya translate di dalam bahasa Indonesia ya Nah jadi mungkin langsung aja kita baca yang versi Indonesianya aja ya Hai, I am Solo X, Raja 1930 Sepertinya kita berdua di grup A KPK kita adalah KD 1929 sampai 1976 Kalian baik dan aku melihatmu di KPK 1 Kamu tidak mengkhianati sekutumu, jadi kita bisa menjadi sekutu Jadi manis sekali ya kata-kata yang dibuat oleh Solo Leveling X ini ya Kita lanjutkan Tidak seperti 1945 yang mengkhianati semua sekutu mereka di KPK 1 Mereka adalah ular yang akan mengkhianati sekutu demi keuntungan pribadi Jika Anda tertarik, kita dapat mulai merencanakan grup A KPK 2 Dan memilih sekutu ketiga yang baik Ini nih ya yang surat yang membuat saya tuh bener-bener geram ya ketika membacanya itu ya Saya juga masih bingung ya kenapa dia bisa bilang Kingdom 1945 itu mengkhianatin Apakah mungkin waktu Kingdom 1945 itu di akhir KPK itu kan ada pengambilan Crusader Fortress milik KD lain Nah mungkin kak apakah itu yang dianggap sebagai pengkhianatan? Nah itu sebenarnya bukan sebuah pengkhianatan juga ya Karena teman-teman tahu sendiri ceritanya itu Kingdom 1945 itu sudah memberikan kesempatan kepada Kingdom Skutu untuk mengambil Crusader Fortress milik KD lain tersebut Tetapi Kingdom Skutu 1945 kemarin itu tidak bisa atau tidak mampu untuk mengambil Crusader Fortress milik KD lain Maka dari itulah Kingdom 1945 yang turun tangan untuk mengambil itu Ya wajar sekali, kita kan bukannya kita mengambil hak milik orang lain Tetapi kita sudah kasih kesempatan kepada mereka Tapi mereka tidak bisa mengambil, yaudah mendingan kita ambil kayak gitu kan Tidak ada yang mengambil kan sayang juga rewardnya Mendingan ya Kingdom 1945 yang ambil dan bisa mendapatkan reward tambahan Nah saya benar-benar kesel ketika membaca surat ini ya Yang dimana Solo Leveling X itu mengatakan bahwa Kingdom 1945 itu mengkhianati sekutunya waktu KPK 1 Nah oleh karena itu saya mengajak teman-teman sekalian dan seluruh warga Kingdom 1945 Untuk mengklarifikasi dan memperbaiki nama baik Kingdom 1945 Terutama kepada warga 1939 ya agar mereka tidak salah paham Oke mungkin video saya sampai disini See you to the next video guys Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax